Auzubillahi minas syaitonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soli ala muhammat wa ala ali muhammad. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Solawat dan salam kepada Nabi Muhammad s.a.w. serta kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang meng-upload. Berikut ini terjemahan dari artikel yang berjudul, Ahadislatasyufi Yaumi Ashurao, Hadis-Hadis Lemah Tentang Keutamaan Hari Kesepuluh Muharram Karya Syaikh Dr. Akil bin Salim Asisya Mari Hafizahullah, Semoga Allah menjadikan tulisan beliau ini sebagai sebab terhindarnya kaum muslimin dari kesalahan keyakinan tentang keutamaan hari yang disebut dengan hari Ashurao, yaitu hari kesepuluh bulan Muharram. Syaikh Dr. Akil bin Salim Asisya Mari Hafizahullah menjelaskan bahwa terdapat banyak hadis lemah tentang keutamaan hari kesepuluh bulan Muharram, yang dikumpulkan dari perkataan ulama, Semoga Allah merahmati mereka dengan rahmat yang luas, diantaranya yaitu Dibacakan, Hadis-Hadis Lemah dan Palsu Tentang Keutamaan Hari Kesepuluh Muharram Hadit pertama, Sesungguhnya Allah menciptakan langit-langit dan bumi pada hari kesepuluh bulan Muharram, Maudu, Hadit Palsu Hadit kedua, Barang siapa yang bercelak dengan serbuk-celak ismid pada hari kesepuluh bulan Muharram, maka matanya tidak akan terkena penyakit mata selamanya, Hadit Riwayat Al-Hakim dan beliau menjelaskan bahwa hadis ini munkar, Ibnul Jauzi menyebutkannya dalam kitab Al-Mauduat, kumpulan hadis-hadis palsu. Hadit ketiga, Barang siapa yang berpuasa pada hari kesepuluh bulan Muharram, niscaya Allah akan mencatat baginya pahala ibadah 60 tahun, hadis ini batil, diriwayatkan oleh Habib bin Abi Habib, Al-Haitsami menyatakan bahwa Habib bin Abi Habib adalah seorang yang ditinggalkan periwayatannya, matruk dan pendusta, kasab. Hadit keempat, Barang siapa yang melapangkan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya pada hari kesepuluh bulan Muharram, maka Allah pun akan melapangkan urusannya dalam satu tahun penuh, Al-Haitsami bin Shadak menyendiri dalam meriwayatkannya, sedangkan ia adalah perawi yang doif dengan kesepakatan para ulama. Imam Ahmad pun menyatakan bahwa hadis ini tidak ada asalnya. Ibnul Rayyab menerangkan bahwa sanannya lemah dan Ibnul Zawji pun menyebutkannya dalam Al-Mauduat. Hadit kelima, Sesungguhnya Allah menerima taubat Nabi Adam pada hari kesepuluh bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Nuh pada hari kesepuluh bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari api pada hari kesepuluh bulan Muharram. Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan besar pada hari kesepuluh bulan Muharram. Nabi Yaakub berkumpul dengan Nabi Yusuf pada hari ke-10 bulan Muharram, serta Ettauroh diturunkan pada hari ke-10 bulan Muharram. Hadit ke-6, seorang badui bertanya tentang puasa, arofah dan puasa, Ashuroh, kepada Nabi Salallahu, alaihi wasalam, lalu beliau bersabda. Puasa, hari, Ashuroh, menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, dan puasa, arofah menghapus dosa setahun yang lalu. Hadit riwayat Abu Ya'la al-Mushili dengan sanat lemah, karena terdapat seorang perawi dari kalangan tabiin yang tidak diketahui identitasnya. Di samping lemah sanatnya, hadis ini juga menyelisihi hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini termasuk periwayatan yang terbalik dari seorang perawi. Hadit ke-7, semua hadit tentang keutamaan, sholat, Ashuroh, hari ke-10 bulan Muharram atau malamnya itu lemah, diantaranya adalah hadit berikut ini. Hadit Abu Hurairah Barang siapa yang melakukan sholat antara zuhur dan asar sebanyak 40 rokaat pada hari, Ashuroh, di setiap rokaat ia membaca Al-Fatihah sekali, ayat kursi 10 kali, kulhu walohu ahad al-ikhlas 11 kali, dan muawaisatain al-falak dan an-naas 5 kali. Setelah salam, ia beristikfar 70 kali, maka Allah anugerahkan kubah putih di surga Firdaus, di dalamnya terdapat rumah yang terbuat dari batu mulia hijau seluas 3 kali luas dunia. Di dalam rumah itu terdapat ranjang dari cahaya. Kaki-kaki ranjang tersebut terbuat dari materi yang kokoh, Al-Anbar al-Ashub, di atasnya terdapat seribu kasur dari Zafaran, diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi lengkap dengan sanatnya. Beliau menyatakan bahwa hadis jenis ini disebutkan secara panjang lebar, dan hadis ini palsu, maudu, serta para perawinya tidak diketahui identitasnya. Hadid, solat malam, asyuro, itu sebanyak 100 rokaat. Setiap rokaat dibaca surat al-ikhlas setelah al-fatihah 3 kali. Hadis, solat malam, asyuro, pada waktu sahur itu sebanyak 4 rokaat. Di setiap rokaat, seseorang membaca ayat al-kursi 3 kali setelah al-fatihah. Surat al-ikhlas sebanyak 11 kali dan usai solat, Ia pun membaca surat al-ikhlas sebanyak 100 kali. Hadid, solat hari, asyuro, itu dilakukan ketika beberapa saat setelah terbitnya matahari. Yaitu, seorang, solat dua rokaat. Pada rokaat pertama ia membaca ayat al-kursi setelah al-fatihah. Pada rokaat kedua membaca lau anzal na'ahazal Quran sampai akhir surat al-ashir, dan setelah salam mengucapkan ya awalal awalin, wa ya ahirol akhirin, la ilaha ila anta, holakta awala ma holakta fi hazal yaum, wa tahluku ahiro ma tahluku fi hazal yaum, atini fihi hoiro ma olai tafihi, andia akawa, asfi akamin sawabil balaya wa asim lanama, ataitahum fihi minalkaromah bihakim Muhammad, alaihis solatu wassalam. Hadid, solat hari, asyura, itu enam rokaat. Pada rokaat pertama, setelah al-fatihah, seseorang membaca surat asis syams, pada rokaat kedua membaca ina anzal nahu, pada rokaat ketiga membaca izah zul zilat, pada rokaat keempat membaca surat al-ikhlas, pada rokaat kelima membaca surat al-falak, dan pada rokaat keenam membaca surat anas. Setelah salam, bersujud dan membaca kuliah ayuh al-kafirun tujuh kali serta ia memohon terpenuhi kebutuhannya kepada Allah, perlu diketahui bahwa seluruh hadis tentang keutamaan secara khusus yang terdapat pada solat, asyura, itu palsu. Hadit kedelapan, barang siapa yang berpuasa pada hari kesepuluh bulan Muharram, maka akan diberi pahala sepuluh ribu ibadah malaikat. Barang siapa yang berpuasa pada hari kesepuluh bulan Muharram, maka akan diberi pahala sepuluh ribu syuhada. Barang siapa yang berpuasa pada hari kesepuluh bulan Muharram, maka Allah akan mencatat untuknya pahala sebanyak tujuh langit. Barang siapa yang memberi makanan buka puasa kepada seorang mukmin pada hari kesepuluh bulan Muharram, maka seolah-olah seperti memberi makan seluruh orang fakir dari umat Nabi Muhammad dan mengenyangkan perut mereka. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka untuk setiap helai rambut kepala anak yatim tersebut, akan ditinggikan derajat untuk pengusapnya di surga. Umar berkata, Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah telah memberi keutamaan pada hari kesepuluh bulan Muharram. Rasulullah bersabda, Ya benar, Allah menciptakan langit-langit pada hari kesepuluh bulan Muharram dan demikian pula bumi. Allah menciptakan pena untuk mencatat takdir pada hari kesepuluh bulan Muharram dan demikian pula Allahul Mahfuz. Allah menciptakan malaikat Jibril pada hari kesepuluh bulan Muharram. Demikian pula Allah pun menciptakan malaikat-malaikatnya yang lain pada hari kesepuluh bulan Muharram. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari kesepuluh bulan Muharram. Allah mengampuni dosa Nabi Daud pada hari kesepuluh bulan Muharram dan seterusnya, sampai akhir hadis hadit palsu, maudu. Hadit ke-9 Barang siapa yang memberi makan kepada ahli bait yang miskin sampai kenyang pada hari kesepuluh bulan Muharram, maka ia akan melewati jembatan es sirot secepat kilat yang menyambar. Barang siapa yang bersodakoh dengan sesuatu, maka seolah-olah seperti orang yang tidak pernah menolak orang yang meminta, sama sekali. Barang siapa yang mandi pada hari kesepuluh bulan Muharram, maka tidak akan pernah sakit kecuali sakit menjelang kematian, palsu, maudu. Hadit ke-10 Barang siapa yang berpuasa pada hari kesepuluh bulan Muharram, maka akan diberi pahala sepuluh ribu, ibadah, malaikat, palsu, maudu. Hadit ke-11 Sesungguhnya burung as-surot adalah burung yang pertama kali berpuasa, as-surot. Diriwayatkan oleh Al-Khatiib dari Abu Golid secara marfu, sedangkan di kalangan para sahabat, tidaklah dikenal nama ini. Dan sanatnya adalah Abdullah bin Muawiyah, ia adalah Mungkarul Hadis, hal ini sebagaimana disebutkan as-surot. Hadit ke-12 Tidak ada seorang hamba pun yang menangis pada hari terbunuhnya Al-Husayn yaitu pada hari kesepuluh bulan Muharram kecuali kelak pada hari kiamat ia akan bersama ulul, asmi dari kalangan para rasul, palsu, maudu. Demikian pula sebuah hadis yang menyebutkan bahwa menangis pada hari kesepuluh bulan Muharram adalah cahaya sempurna pada hari kiamat, maka ini adalah hadis palsu yang dipalsukan Syiah Rafidoh. Hadit ke-13 Setiap hadis tentang keutamaan, menziarahi kubur pada hari kesepuluh bulan Muharram tidak ada asalnya. Hadit ke-14 Sungguh apabila saya masih hidup, benar-benar saya akan perintahkan untuk puasa sehari sebelum atau sesudah hari. Ashuro, Syaih al-Albani rohimahullah bahwa tambahan ini mungkar. Hadit ke-15 Apakah kalian puasa pada hari kalian ini? Mereka menjawab, tidak, beliau Rasulullah bersabda, sempurnakan sisa hari kalian dan bayarlah utang puasa tersebut, yaitu hari, Ashuro, Syaih al-Albani rohimahullah menerangkan bahwa tambahan ini mungkar. Penyusun, Ustadz, Said Abu Ukasyah Selamat menikmati Terima kasih.